Halo rekan 2 bibir arena, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat-sangat fenomenal legendaris dan tak terlupakan, yaitu pertandingan antara si sombong Golota akan menghadapi Mike Tyson pertandingan ini sendiri terjadi di Michigan, Amerika Serikat, dimana Qiblat tinju dunia pertandingan ini terjadi sendiri di 20 Oktober tahun 2000 dimana Tyson ketika itu sudah agak meredup namanya ketika terkena skandal dan hal-hal aneh lainnya dan dia sudah sering mengalami kekalahan namun di kembalinya Tyson ini diharapkan mampu menghabisi Golota namun Golota bukan sembarang petinju, dia adalah seorang yang kekar besar dan sangat menjanjikan selamat menikmati kami dari studio 2 bibir arena mengucapkan selamat menyimak dan menyaksikan di awal ronde Tyson dengan penampilannya yang cukup nyentrik dan cukup unik dan menjadi ciri khasnya yaitu dengan lihat Liu di bawah lalu memukul dengan uppercut cross dan yah apa yang terjadi hukanan Tyson mengenai rahang Golota hingga dia tersipu, terdudu dan dihitung oleh sang wasit Golota yang saat itu memang memiliki badan yang sangat kekar tidak bisa apa-apa di sudut ring nampak matanya pelipis kanan dari Golota dirawat karena pukulan keras dari leher beton menghujam menggetarkan rahang Golota yang saat itu masih memiliki nama besar jarak umur keduanya memang hanya terpaut 2 tahun ketika itu Tyson berumur 34 tahun dan Golota berumur 32 tahun masa kejayaan Golota seharusnya masih ada namun Tyson menghabisi Golota dengan pukulan-pukulan mautnya kita akan menguak fakta-fakta dimana Golota ini lari dari sergapan Tyson nampaknya Golota di sudut ring tadi di ronde-ronde pertama Golota sudah meminta ampun meminta menyerah agar pelatihnya mengangkat handuk yaitu pelatih yang bernama Al-Cirto namun Al-Cirto malah marah menganggap Golota gila dia ingin menyerah namun Golota tahu yang dihadapi adalah sang monster, sang leher beton dan dia memilih untuk kabur tidak mau memakai pelindung giginya pelatihnya yang malu terus-terusan memaksa Golota untuk bertanding namun di akhir pertandingan ternyata fakta terkuat yaitu Golota memang mengalami cedera dia mengalami patah tengkora yang bisa mengakibatkan fatal bagi otaknya bagaimana tidak pukulan Tyson yang memang sangat-sangat keras mampu memcidrai Golota banyak orang yang tidak tahu akan itu dan Golota dilempari sampah-sampah karena penonton banyak yang kecewa namun keputusan Golota itu benar karena bisa mengancam nyawanya selamat menikmati